nggak apa-apa sepatu masuk nggak apa-apa gampang-gampangnya sama nggak enak kayak motor nggak apa-apa nanti bersini jadi yang pertanyaan kemarin tuh dari mekanik yang masalah travel kan tiap unit itu beda ya Pak beda karakteristik sistemnya beda antara kelas 200 yang 20 ton sama ini kalau ini kan 400 400 tuh kelasnya 40 ton dia sistemnya agak beda lah itu cuma basicnya sama kalau mekanik itu Pak sebelum kita mau apa kalau ada laporan dari operator misalkan Pak travelnya kok nggak bisa steering kalau dua-duanya maju bisa Pak mundur bisa tapi kalau satu yang kanan itu enggak mau ya harus kita tangkap itu laporan operator bahasanya begitu bahwa semuanya nah kita jangan pusing-pusing maksudnya kita tetap lakukan pengukuran atau measurement measurement dulu gitu kan kalau operator itu kan baik aktual feeling banyak feeling ya itu nggak bisa gerak tapi kok nggak bisa gitu nah kita kenapa sih ukur dulu tahun pemeriksaan dulu Pak nih karakteristiknya yang PC 400 atau PC komatsu apa sama dengan unit lain lah kayak yang soro itu kan sistemnya gini jadi kalau di track itu ada namanya unload sama load-unload itu putaran tanpa beban yang kedua adalah load jadi putar mereka itu berputar dikasih pembahan nah kalau unload itu putaran track itu tanpa beban itu digantung Pak digantung dia ngejek kan banyak karkemen gitu ya kalau digantung muter Pak katanya muter aja tapi kalau taruh ke bawah nggak mau gerak apanya sih ya itu yang orang bingung nggak apanya kita ukur dulu di sini ukurnya udah ya monster panel Pak gampang Pak nih coba Bapak naik kita coba ukur ini dulu ya Nah kita swing dulu kita akan ngukur unloadnya jadi jangan bisa nggak bisanya kalau misalkan mekanik masih ngomong Pak nggak bisa kita bijek muter tapi pas diturunin ke tanah nggak muter itu bahasa masih basa operator gitu ya kan nah kita agak gelap ya itu ke sana Pak nah itu kita ini ya tekan nah jek sampai ini ngangkat deh tracknya ngangkat kelihatan kan eh tracknya ngangkat wah nggak tinggi ya gigi nah ini nah yang dimaksud dengan putaran tanpa buban ini di jet di puter ini yang mana nih ayo salah ini yang kiri ya nah ini muter kan ini muter tuh muter dia nah sekarang kita lihat presernya dulu berapa ini kondisi kita mengukur tekanan tekanan pompa pada saat setel apa tracknya di digantung ya bahasanya atau unload pressure unload tekanan tanpa bukan anot bukan anot salep ya maksudnya ini anot digantung nah disini ada pemba depan belakang ini perhatikan ya teman-teman ya pemba belakang pemba depan belakang sebenarnya untuk menggerakkan itu berapa gitu tekanannya itu Pak ya putaran gas tinggi kita gerakin nih udah muter kan tuh tuh dia udah mulai muter tuh lihat kita akan tarik ini aku tariknya pelan dulu ya biar kelihatan kenaikannya bentar nih tuh pemba depannya 63 63 kilo dia udah muter kan udah muter tapi nggak harus kita kengin cepetin Pak aduh sorry kumlahan nah sebenarnya berapa sih nah ini udah kencang nih putarannya ya tuh dia cuma 100 111 aja kan bentar sih dia bisa muternya segitu Pak 112 100 apa namanya nggak sampai 200 sampai nggak nyampe dia udah muter tuh ini karena tanpa beban tanpa beban nah sekarang kalau ini kita gerakin nyentuh tanah terus kita steeringkan berapa coba kalau videonya ya sorry nih pelan-pelan dulu ya nah ini angkat lupa kenyakan nah sekarang kita akan gerakan ini steering satu aja dulu kiri dulu ya tadi ternyata kiri ini nih nah gerak ini kan nah ini mau kan mau bulur atau mau maju nah ini aja aja nah lagi ya ini liatin dulu ininya sekarang kalau mekanik kalau saya lihat pressure Pak ini tekanannya disini ini berapa sih tekanan untuk menggerakkan travel normalnya pada saat dia operasi ya kan nggak mungkin dijek operator gerak kan iya mau gimana gantung gitu kan bisa jalan nah ini lihat tempat depan nih berapa pressure nya nih nih ini udah pelan tapi dia belum gerak ya kan udah 170 tuh ah ah 200an kan 300 tuh 300 tuh baru udah gerak tuh tuh puter kan pressure nya 400 iya kan satu lagi nih kita arahnya bedain lagi tuh ke depan satu aja dia 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 mulai gerak ketika pressure nya adalah 250an tuh biar nggak kelihatan tuh lah ah dia gerak kenceng tuh lari tuh wah 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 ah 300 berapa tadi disini ya kan udah tau bedanya jadi maksud saya diukur dulu pressure nya kalau begitu dia di tanah begini atau load ya di load bahasanya nggak mau pressure nya cuma 150 kilo atau 100 kilo berarti bermasalah di pressure nya bener kan tapi ada juga kejadian ketika dia 350 tetep nggak gerak pak ada berarti bukan di pressure nya tapi di flow rate nya di flow nya pompanya ya yang gampang dulu misalkan pressure nya nggak kecapek begitu di cek tadi 100 udah gerak 140 udah udah putar oke begitu di tanah pressure nya itu nggak naik pak cuma 150 di gini-gini itu digerak-gerak ini gini nggak mau naik pressure nya cuma 170 atau cuma 150 berarti yang bermasalah di main relief nya di safety valve nya coba di cek di jas dulu atau di cek yang dibuka ya apakah ada kebocoran pressure nya ke travel itu kayak gitu jadi nggak usah pusing-pusing tidak lagi ceritanya kalau pressure nya tercapek dia tekan nge-relief 300 atau 400 tapi nggak mau gerak nanti bisa jadi flow rate nya flow nya kurang pompanya itu kurang pompanya kurang servo nya nggak mau gerak misalkan ya contoh ayo cepat naik lagi pak nah sekarang gini pak kalau pressure kan gampang ya tadi main relief ada safety valve cek valve dari mulai pompa kontur valve sampai ke travel motor kan beda lagi kejadiannya kalau dia nggak mau sama sekali di jack tadi nggak muter ditaruh nggak muter bisa jadi final drive nya kena di cek aja olinya di cek oleh olinya olinya ada nggak kalau nggak ada ya berarti perontok itu maksudnya dia nggak nggak mau sama sekali ditangan-tangan itu nge-relief aja pressure tercapek 400 kilo misalkan 420 kilo tercapek nggak mau gerak mau itu di unload maupun di jack ataupun tidak di jack nggak mau gerak kemungkinannya itu aja gitu ya jadi ya di cek-cek satu-satu gitu bisa kejadiannya gitu kejadiannya ya nah sekarang untuk menentukan floret pompa itu kan ada dua pompa ada gear pump ada piston pump kalau piston pump itu si sudutnya itu bisa berubah-berubah untuk mengirimkan flow atau aliran oli variatif makanya piston displacement piston displacement ya nah kayak gitu nah sekarang untuk menentukannya itu kayak tadi saya bilang contoh ya kebuktian ya dengan RPM jadi pengaruh floret itu pertama ukuran pompa gede semakin besar pompa maka flownya semakin gede itu udah berlaku di semua alat di semua pompa kayak bapak punya pompa air ukuran kecil dengan pompa air ukuran besar kan beda ya pak beda beda apanya beda semburannya lebih kencang ini juga sama di pompa ini ini ukuran udah gede kedua apalagi putaran mesin pak jadi floret itu terpengaruh putaran mesin kalau putaran mesinnya tidak tercapai maka si pompa ini gak bisa mengeluarkan kemampuan dia untuk menyemburkan tekanan tekanan pulau oli dengan banyak nah putaran kan harus diputerkan pompa itu pak kalau putaran mesinnya gak tercapai dia akan lemah lemah floretnya akan capek contoh misalkan yang ekstrim ya putaran mesinnya low idle pak putaran mesinnya rendah bapak gerakin sorry enggak fungsi lagi nih pak oh enggak ya pantasan nih tuh kain attachment lambat kan ya ini karena putaran gak tercapai si pompa itu gak diputer maksimal terus yang kedua nanti ada LS palep ada PC palep kalau dipompa ya atur sudutnya itu pengaturannya jadi cek satu-satu gitu jadi ya gitu pak maksud saya tapi kalau kalau masuk antara floret dengan putar capek dia cuma bedanya kecil aja tuh mau kan mau dia iya karena dia sudah bagus sinkronisasi antara engine dengan hidroliknya cuman nanti lambat itu aja pak iya lambatnya jadi kalau misalkan maksud saya kalau pada saat putaran mesin rendah low idle travelnya ini masih mau masih mau gerak udah ketahuan permasalahannya bukan di pompa ya itu permasalahan apa ada ada yang lain bisa di kontrol palep atau bisa di travel motor nih lagi nih gerakan gerak ini putarannya cuma 1000 1000 loh ya itu cara cepatnya aja tapi beda kejadian kalau pada saat putaran mesinnya ini 1000 atau putaran rendah begitu kita gerakin travel dia gak mau gerak nah berarti sudut servonya gak gak mau bergerak ini sebenarnya udah bergerak dia si servonya itu maksimal karena udah ada sensing dari ini kan dari handle kan travel digerakin tapi si si apa namanya si engine engine controller ngomong ini kok lu gerakin hidrolik tapi mesin lu kok di low idle ini bahasanya dia begitu tapi ini gerak tuh jangan pressernya lihat pak naik juga 200 itu perbedaan nanti antara kecepatan dengan kekuatan cuma jadinya apa ya lambat gerakan nah ini putaran rendah aja gerak dia bener kan nah itu masih saya pak jadi jangan jangan bingung kalau mekanik itu kayak kemarin aja kejadian arem pak arem masuk lambat ya operator pilingnya kan begitu ya dia gak tau pressernya berapa nah kalau mekanik cek dulu pressernya arem masuk tuh berapa sih sama arem keluar kalau arem masuk itu cuma 300 kilo arem keluar itu 370 kilo berarti kan beda kok bisa beda ya bisa dari safety palepnya kalau main rally palep kan untuk semua ya nah itu terus pahami juga nih pak misalkan gini pompa depan pompa belakang itu kan sebenarnya dua pompa tuh pompa depan pompa belakang digabung ditandem gabung gabung nah pompa depan buat ngeplay apa pompa belakang buat ngeplay apa itu basic harus paham kalau mekanik semua alat juga begitu pak mau yang itu tuh kayaknya iya beko sama basicnya itu dulu gitu jangan di diukur dulu aja diukur kan kelihatan nih dari sini kita bayang kalau pressure udah tercapai terus speed attachmentnya tercapai operator masih ngeluh ya baru itu pertanyaan ya kan nah itu bisa jadi kan operatornya atau yang lainnya ya kita angkanya udah bagus kok pressure udah 380 370 kilo speed attachment normal semua kita cek normal terus gak ada error coba tebukain ya disini gak ada error misalkan nah disini kalau ini nah ini 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 doang nih kalau weaver ya gak mau ya misalkan disini gak ada error berhubungan dengan mesin gak ada error berhubungan dengan yang lain ya yaudah alat aman aja dari pengurang kita kan gitu dokter kan gitu saya juga angka-angka ini ini sebagian ini udah saya foto-foto datanya nanti disini nanti saya isi misalkan ini engine loader 1000 RPM tadi seribungan ini saya bayangka ini ketika ini dicatatat semua ada abnormal siapapun mekanik senior guru kita bos-bos kita bisa analisa dia bisa analisa ya pantas aja hidroliknya lemah speednya ini kan ada speed ya boom rest boom rest itu berapa misalkan ini harusnya kan maksimal 4 detik ya 4,58 detik dapatnya pengukuran itu 6 detik ya pantas aja mesinnya aja juga gak tercape misalkan 1000 RPM ini atau enggak kalau ini 1800 ini kan tuh 1800 sampai 1980 RPM ini dapatnya cuma 1700 karena kalau engine-nya gak tercape putarannya ya kebawahnya juga lemahnya lemah tapi ini kan gak terlalu jauh lah ngedropnya gak terlalu jauh dia ya wajar kalau HM ini udah berapa ini 16.000 16.000an kan ya kontrol polp juga bocor gitu ya ya nanti kita ngobrol-ngobrol disini apa sambil ngopi aja iya sambil ngopi pak itu aja dulu ya sorry ya oke siap bukannya kajarin loh ya itu ya kita sering-sering aja pak ya kalau saya kan cuma kompasu aja oh iya kalau bapak kan banyak semua merek disini ditanganin ya yang penting gak maksudnya awet ya kecil-kecil mak bisa disinilah kalau cuma RRM bisa kita gaiden gitu kan kalau udah tau mah gampang kan bisa sendiri gitu oh iya kalau bapak udah familiar bapak udah ini komasuk ya mudah-mudahan nanti beli komasuk lagi ya iya mudah-mudahan selamat menikmati 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 selamat menikmati